Seorang paski beraka di Kabupaten Siak Riau jatuh pingsan saat melakukan pengibaran bendera di halaman kantor Bupati Siak. Ya, diduga paski beraka tersebut pingsan akibat kelelahan. Seorang anggota paski beraka jatuh pingsan saat melakukan proses pengibaran bendera di halaman kantor Bupati Siak. Kejadian ini terjadi saat pasukan paski beraka baru akan melaksanakan proses pengibaran bendera merah putih. Setelah proses pengibaran sedikitnya ada lima paski beraka lainnya yang juga ikut berjatuhan pingsan usai melakukan kenaikan bendera. Para anggota paski beraka yang jatuh pingsan langsung diberikan pertolongan serta dibawa ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan. Diduga kelimanya pingsan lantaran kelelahan serta suhu panas yang terjadi saat proses pengibaran bendera. Selama ini mungkin kan adik-adik kita paski beraka tidak pernah menggunakan sepatu PDH. Mungkin agak sedikit menyesuaikan. Dan cuaca juga panas jadi uap panas itu akan naik. Kalau dari kondisinya tadi sudah kami lakukan perawatan di ambulans juga sudah alhamdulillah stabil. Tapi memang tetap kami pantau. Karena selama ini yang bersangkutan tidak pernah ada duang sama sekali. Meskipun diwarnai insiden pingsannya para paski beraka upacara hud ke-79 RI tahun 2024 di Kabupaten Siak berlangsung dengan lancar. Dari Kabupaten Siak ke Pulauan Riau, Eli Suwanti, AI News melaporkan. Memberiakan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Indonesia. Sejumlah perlombaan unik digelar di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ya, di antara lomba yang menarik dan menggelitik yakni balap karung pakai helm hingga pukul bantal. Berbagai cara warga memperingati hud kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun. Salah satunya dengan mengadakan berbagai macam lomba bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak. Seperti di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kali ini menggelar lomba balap karung menggunakan helm yang diikuti oleh anak-anak. Lomba mencabut koin dari jeruk. Lomba makan kerupuk. Selain itu, warga sekitar juga dihibur dengan lomba pukul bantal yang diikuti sejumlah anak-anak dan orang dewasa sehingga membuat gelak tawa penonton yang hadir. Perlombaan ini dilaksanakan oleh para pemuda Rantelemo serta mahasiswa KKN Unhas. Yang tujuannya untuk melestarikan tradisi yang berada di daerah setempat. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Ayus melaporkan. Seru banget ya kalau lihat ada anak-anak ikut lomba 17-an. Ingat zaman 10 tahun lalu ya pas masih muda ya? Pas masih muda, sekarang masih muda. Jumanya masih membara. Banyak cara untuk memerihakan hari kemerdekaan. Ini juga ada sejumlah mama yang antusias mengikuti lomba futsal. Ya jadi gak cuma anak muda aja tapi emak-emak juga ini ikut lomba futsal. Dan saat mencetak gol ini mama tersebut melakukan selebrasi ala Ronaldo, pemain nasional Portugal. Wideh. Bak pemain bola profesional, emak-emak dari orang tua murid mengikuti lomba futsal di halaman sekolah Eduk Rock Center Jati Makmur Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Ayo mis, ayo mis. Amak-emak ini pun juga melakukan selebrasi ala Cristiano Ronaldo usai berhasil membobol gawang. Selain lomba futsal, emak-emak juga melakukan lomba menggiring bola menggunakan terong hingga mengundang gelak tawa. Tidak hanya itu, lomba lain seperti tarik tambang juga diikuti para orang tua dan para guru sekolah. Tari, tarik, bu. Selain dijadikan pengalaman, perlombaan ini sebagai ajang hiburan guna memeriakan peringatan hut ke-79 Republik Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim Liputan Ainews melaporkan. Kalau tadi kita lihat ada lomba lari karung pakai helm, lomba tepuk bantal. Terus tadi emak-emak futsal. Nah ini ada ragam lomba lagi yang dilakukan oleh warga Cita Yamtajur Halang Bogor dengan beragam perlombaan yang diikuti dari anak-anak hingga orang dewasa. Ya, ragam lomba ini digelar, galuh, memberi kegembiraan sekaligus melatih kekompakan. Bergeci Tayamtajur Halang Bogor, antusias mengikuti berbagai lomba hut Republik Indonesia yang digelar tepat di hari kemerdekaan. Lomba diikuti dari anak-anak hingga orang tua. Lomba tujuh belasan, sekitar ada sepuluh lomba, dan diakhiri dengan makan bersama warga-warga di perumahan Cita Yamtajur Halang Bogor. Dan kemudahan kemenangan ini menjadi kemerdekaan yang nyata untuk kehidupan kita. Lomba antara warga dari berbagai kalangan menjadi yang ditunggu oleh warga lokal. Bagaimana tidak, lomba-lomba seperti lomba sepak bola memakai saru, hingga emak-emak berebut kursi sambil berjoget dan estafet tepung. Mengundang gelak tawa dari peserta hingga warga yang menonton. Bahkan warga mengadakan lomba istri menyuapin saswami yang tak kalah menarik. Anak-anak pun kebagian berbagai lomba seperti makan kerupuk dan memindahkan bendera dari potong. Menang lomba makan kerupuk sama lompat warna. Lompat warna, bagaimana keseruan 17 tahun ini? Seru banget, bisa menang. Seru ya Pak, soalnya kita bikin anak-anak seneng, terus happy gitu. Terus juga semoga kegiatan ini berlangsung sampai tahun depannya lagi. Berbagai perlombaan dikelar demi membina kekeluargaan dan ketompakan Pak Kuyuban di komplek ini. Dari Tajir Halang, Kabupaten Bogor, Adi Pranowo, Ayus. Ya, bagian yang melomba menyuapkan suami, itu berarti kalau tidak punya pasangan, tidak bisa ikut lomba ya? Tidak bisa, tapi yang melihat juga jangan cemburu ya, kayak galungan. Kebetulan kalau tidak punya pasangan ya? Jangan disebut ya, jangan disebut. Nah ini ada yang sedikit berbeda Reza dan juga pemirsa, kalau tadi lomba-nya makan kerupuk dan lain-lain, ini ada lomba mitigasi bencana, kemudian lomba unjuk kencanggihan kompetisi robotika, sampai kompetisi menyanyi. Oke, jadi agak mikir tuh ya kemarin ya? Mikir. Jadi robotika, terus kemarin juga mitigasi bencana, itu bisa dilombain terlata ya? Bisa dilombakan. Dan terlata lomba menyanyi ini juga tidak lewat ya, tiap tahun pasti ada karena itu bisa menyalurkan bakat dan juga hobi. Hut kemerdekaan Republik Indonesia selalu diwarnai berbagai lomba. Salah satunya lomba memasang tenda dan lomba memasak yang digelar kelompok terunasi agak bencana di kawasan Jakarta Barat. Kelompok emak-emak yang meramaikan lomba diwarnai dengan semerbak wangi bumbu khas nasi goreng. Memasak dan memasang tenda menjadi satu keterampilan dasar yang wajib dimiliki kelompok Tagana di situasi bencana. Kemampuan kerjasama dan mengatur waktu menjadi poin penting dalam lomba masak ini. Alhamdulillah, enggak ada kesulitan, kita santai aja. Dan mau menang mukalah kita udah, ini aja yang penting kita ikut rame-rame di acara buat 17-an. Perlombaan yang digagas anak muda Aceh hebat ini dimulai dari menemukan ide, merancang, mengoperasikan hingga menemukan teknologi baru tingkat SMP dan SMA di Museum Aceh dan lapangan Arraini, Kota Banda Aceh. Untuk kompetisi robot futbol, tim dari SMP metodis berhasil menjadi pemenang mengalahkan lawan-lawannya. Sedangkan untuk kategori mini solar car, tim dari MAS Darul Ulum yang menjadi juara. Sementara untuk lomba artikel ilmiah mengenai teknologi robotik dimenangkan Madrasa Aliyah Negeri model Banda Aceh dan SMPN 17 Banda Aceh. Selain kompetisi robotika dan otomasi, juga diadakan kompetisi bernyanyi yang diikuti oleh 11 finalis di Auditorium Unmoha Banda Aceh. Dari 10 finalis, penampilan seorang santri asal SMAW berusia 17 tahun, Muhammad Hafiz Zikrillah berhasil memukau para juri. Hafiz menunjukkan kehalirnya bernyanyi dalam nanda-nanda tinggi yang cukup dinamis. Tak hanya mendapatkan piala, pemenangnya juga akan difasilitasi untuk mengeluarkan karya secara profesional.